Halo co-friends, di sini ada pertanyaan, pecahan 3 per 5 jika dibulatkan akan menjadi titik-titik. Untuk menjawab soal ini, kita akan mengubah 3 per 5 ke dalam bentuk pecahan desimal terlebih dahulu ya. Di sini kita akan gunakan pembagian bersusun, di mana 3 dibagi 5 hasilnya adalah 0, 0 dikali 5 adalah 0, kita kurangkan maka tersisa 3, kemudian kita tambahkan 0. Kemudian, di belakang 0 di sini kita beri koma, lalu 30 dibagi 5 adalah 6, 6 dikali 5 adalah 30, kita kurangkan hasilnya adalah 0. Maka apabila kita tuliskan 3 per 5 sama dengan 0,6. Selanjutnya, co-friends masih ingatkan, jika angka setelah komanya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah, di mana angka satuannya tetap dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0. Kemudian, jika angka setelah komanya lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas, di mana angka satuannya ditambah 1 dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0. Sekarang, jika kita perhatikan, pada 0,6 angka satuannya adalah 0 dan angka setelah komanya adalah 6. Karena 6 lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas, sehingga 0 di sini ditambah 1 hasilnya adalah 1, maka apabila kita bulatkan menjadi 1,0, di mana co-friends masih ingatkan, apabila hanya terdapat angka 0 di belakang koma, maka dapat kita hilangkan karena tidak akan mempengaruhi nilainya. Sehingga di sini dapat juga kita tulis menjadi 1. Maka dari sini dapat diketahui ya, co-friends, pecahan 3 per 5 jika dibulatkan akan menjadi 1. Dan jawaban yang benar adalah B. Kita sudah selesai mengerjakan soalnya nih. Mudah kan, co-friends? Tetap semangat belajarnya ya!